Intro Hai guys, balik lagi di youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Jadi di video kali ini aku mau nyeritain kalian film yang populer banget Ini Attack on Titan yang versi live actionnya guys Attack on Titan itu anime yang seru banget kan Coba komen dulu deh kalian tau gak? Nah aku bakal nyeritain yang versi manusianya nih Tapi katanya sih bakal banyak beda sama versi animenya Yang jelas tapi ya ceritanya bakal tetep nyeritain tentang serangan Titan Atau ya raksasa pemakan manusia Dan bakal nyeritain gimana caranya para manusia bisa bertahan ngelawan para Titan itu Pokoknya ceritanya seru sih, jadi kalian tonton aja deh ya Oh ya tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys Bentar aja buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi ceritanya 100 tahun lalu tiba-tiba muncul para Titan Atau raksasa ganas yang nyerang dan makanin manusia Beruntung manusia akhirnya bisa ngebangun tembok super tinggi Dan berlindung di dalam tembok itu Para Titan gak bisa masuk Temboknya tuh sampe 3 lapis guys Orang penting, pemerintah Itu di lapisan paling dalam, lapisan yang paling aman Dan masyarakat biasa yang ekonominya sulit Tinggalnya di bagian tembok yang paling luar Nah tokoh utama di film ini namanya Aaron guys Dia lagi ketemuan nih sama 2 bestinya Yang cowok namanya Armin dan yang cewek namanya Mikasa Kebetulan mereka nemuin kayak bekas senjata militer gitu Mungkin bekas dulu perang rawan Titan Eh disitu ada gambar cewek bikinian di laut Yang bikin 3 orang ini jadi kepikiran Di luar tembok ini pasti ada laut kan Seumur-umur mereka belum pernah keluar dari tembok Mereka pengen keluar, pengen ngeliat laut Ya tapi gak bisa Karena katanya di luar kan ada banyak Titan Eh si Aaron malah nekat nih ya Mau manjat tembok yang paling luar Diingetin sama temen-temennya Janganlah bahaya Si Aaron gak takut Karena Titan udah 100 tahun gak pernah muncul kan Mungkin aja udah punah Belum sempet manjat Mereka bertiga keburu dicegat sama penjaga keamanan Mereka mau dihukum Tapi untung muncul kapten tentara yang berhasil menangin keadaan Dan Aaron dikasih tau Kalau para tentara ini lagi nyari sukarelawan Buat eksplor keluar dinding Nyari bahan makanan Kebutuhan Kebutuhan Karena stok di dalam dinding memang terbatas Si Aaron udah mau join Tapi tiba-tiba tanah disitu bergetar Ngeri banget Muncul Titan yang gede banget Atau disebutnya Titan Kolosal Yang bahkan lebih tinggi dari dinding pelindung Para tentara panik Karena udah 100 tahun gak pernah ada serangan Titan kan Eh kali ini Titan Kolosal itu berhasil ngejebol dinding Setelahnya ngilang gitu aja nih ya di tengah asep Masalahnya dinding pelindung sekarang jebol kan Dan para Titan yang selama ini mereka takutin Jadi bisa masuk ngelewatin dinding itu Para tentara langsung ngelakuin serangan Sialnya gak mempan guys Karena para Titan yang terluka Punya kemampuan bisa nyembuhin diri sendiri dengan sangat cepat Raksasa mengerikan itu mulai nangkepin dan makanan manusia Aaron, Armin, dan Mikasa berusaha nyelamatin diri Tapi semua orang juga panik kan Karena terlalu banyak orang Mereka jadi kepencar Apalagi orang-orang saling dorong nih ya Karena mau berlindung di sebuah bangunan gitu Aaron ikut kedorong orang-orang yang mau masuk Sementara Mikasa yang masih di luar Malah mau nyelamatin seorang bayi Mikasa gak bisa nyusulin Aaron Karena bangunan itu udah ditutup Orang-orang yang berlindung di dalam juga egois Gak ngizinin siapapun masuk lagi Dari jendela Aaron ngeliat Mikasa yang udah diincar Titan Dan Aaron tuh sebenernya selama ini suka sama Mikasa Makanya dia gak peduli dan nekat keluar Sayangnya Mikasa udah gak ada Disitu Aaron juga ngeliat Bangunan tadi ternyata udah dijebol para Titan Orang-orang yang berlindung di dalam situ Malah jadi korban semua guys Dimakan Titan Lanjut 2 tahun setelahnya Ternyata sebagian orang berhasil selamat Karena berlindung di lapisan dinding kedua kan Walau masalahnya mereka jadi gak punya stok makanan yang cukup Makanya nih ya Jendela pemimpin ngumpulin anak-anak muda Rencananya mereka mau ngelawan para Titan Dan ngebetulin dinding yang jebol Ada juga nih satu ahli senjata Yang udah nyiptain alat yang katanya sih bisa tuh Ngebantu mereka menghabisi para Titan Di antara orang-orang ini Ternyata ada Aaron dan sahabatnya Si Armin yang masih selamat Walau ya mereka kehilangan Mikasa Dan di hari itu Orang-orang ini mulai ngelakuin rencananya pas malem Karena para Titan tuh juga tidur guys Kalau malem-malem Jadi aman Orang-orang ini keluar dari lapisan dinding kedua Jadi sekarang mereka udah ada di area Yang tadi dikuasai para Titan kan Mereka nemu sapi-sapi yang bisa dijadiin makanan Eh tiba-tiba ada satu cewek nih yang namanya Hyana Ngedenger ada suara bayi nangis Lah pas dicek bukan bayi manusia dong Tapi bayi Titan Yang nangisnya makin kenceng Para pejuang ini diminta jangan panik Ya tapi gimana ya Para Titan yang kebangun langsung nyerang Dan makalin mereka satu persatu Orang-orang ini langsung pada mau kabur Balik ke lapisan dinding kedua kan Sialnya gak bisa Karena di depan ada Titan yang ngalangin Sampai tiba-tiba aja Muncul seseorang yang nyerang bagian belakang leher Titan itu Titannya langsung mati Gak disangka banget Orang itu ternyata Mikasa Aaron kaget Ternyata selama ini Mikasa masih hidup di luar dinding kedua Dia jadi kuat Udah gitu keliatannya Mikasa juga deket Sama seorang pria yang namanya Kapten Shikishima Setelahnya para pejuang berhasil nemuin tempat yang aman Ya walau banyak banget dari antara mereka yang jadi korban Si jenderal pemimpin nih kayak punya rencana lagi Masih mau ngelawan para Titan kan Sementara disitu Aaron yang berhadapan sama Kapten Shikishima Bener-bener gak suka Karena pria itu sekarang deket sama Mikasa kan Aaron nemuin Mikasa Tapi sekarang Mikasa jadi jutek Mikasa nunjukin Kalau dia memang diserang sama Titan waktu itu Sampai perutnya terluka Dan bayi yang waktu dia tolongin juga gak selamat Mikasa ternyata waktu itu diselamatin sama Kapten Shikishima Makanya sekarang mereka jadi deket kan Aaron bener-bener patah hati Nah cewek tadi nih si Hyana muncul dan berusaha ngehibur Aaron yang sedih Sampai tiba-tiba ada Titan yang muncul dan langsung narik Hyana Titan-Titan yang lain juga mulai nyerang lagi Para pejuang berusaha ngelawan Kapten Shikishima dan Mikasa juga jago banget ya Menghabisi para Titan itu Sementara nih si jenderal pemimpin sibuk merintahin Supaya senjata ledakan mereka dilindungin Jangan sampai diancurin para Titan kan Eh disitu ada satu cewek nih yang sedih karena kehilangan pacarnya dimakan Titan Dia jadi dendam Makanya ngegunain stok peledak itu buat nyerang para Titan Sayangnya para Titan tetep bisa bangkit Aaron akhirnya mulai nekat aja nih ya Ikut nyerang bagian belakang leher Titan biar mati kan Sialnya Aaron malah kena gigit Titan Bahkan sampai kehilangan sebelah kakinya Terus kelempar ke atas bangunan Ngeliat sahabatnya terluka Armin mau nyelamatin Eh dia malah keburu ditangkep sama satu Titan Si Aaron ternyata masih selamat Tapi sekarang dia harus nyelamatin si Armin yang hampir dimakan kan Aaron berhasil nolongin Armin Tapi jadinya malah dia yang ditelen hidup-hidup sama Titan itu Dan itu ternyata Titan yang tadi makan Yana juga guys Disitu emosi Aaron bener-bener keluar Sementara orang-orang di luar niranya Aaron udah meninggalkan Mikasa mau nyerang Titan itu Sampai tiba-tiba Titan itu malah meledak Dan keluar nih sosok Titan yang berbeda Titan baru itu justru ngelawan Titan-Titan lainnya Nunjukin kalau dia ada di pihak manusia Titan baru itu bener-bener kuat Sampai akhirnya bisa ngalahin Titan lainnya Mikasa mandangin si Titan itu Karena kerasa familiar banget Sampai Mikasa manggil Titan itu Aaron Dan memang plot twist banget nih ya Titan itu ternyata memang bener Aaron Yang setelah kembali sadar Muncul lagi nih ya Dari dalam wujud Titan-nya Muncul tubuh manusianya Dan Aaron ternyata punya kelebihan yang sama Kayak Titan lainnya Kakinya yang tadi sempet putus Udah regenerasi Bisa tumbuh lagi Jadi terungkap nih ya Waktu Aaron masih kecil Ternyata ayahnya memang ngelakuin eksperimen Si ayah bahkan nuntikin Aaron serum yang bisa ngubah manusia jadi Titan Nah tapi begitu ketahuan si ayah dihabisi sama jenderal pemimpin Mereka tapi gak tau kalau Aaron yang udah disuntik tuh ternyata sembunyi dan masih hidup sampai sekarang Walau Titan Aaron tadi udah berhasil menghabisi para Titan jahat Si jenderal pemimpin tetep bilang kalau Aaron tuh sama kayak Titan lainnya Harus dihabisi Armin langsung maju ngebelain Aaron Karena justru Aaron ini sesuatunya harapan bagi umat manusia Yang bisa ngalahin Titan-Titan jahat di luar sana Apalagi stok senjata mereka udah menipis kan Armin juga inget Di deket dinding terluar Dulu mereka tuh pernah nemuin bekas senjata militer Itu bisa digunain Dan nantinya mereka bisa nutup lubang dinding terluar Sekarang kan tapi area itu masih dikuasai Titan Jadi ya sebaiknya Aaron yang maju Eh tetep aja nih ya Si jenderal pemimpin tetep ngotot mau menghabisi Aaron Sampai tiba-tiba dari atas muncul Titan yang sangat kuat Entah dari mana Yang langsung nangkep Aaron Anehnya Titan itu kayak gak tertarik makan manusia lainnya Dia kayak cuma mau ngebawa Aaron pergi dari situ Setelahnya Aaron yang diculik Titan tadi Kebangun di ruangan misterius Dan disitu malah ada Kapten Shikishima Katanya sih Kapten Shikishima ini Nyelametin Aaron dari Titan yang tadi itu Kapten Shikishima juga ngejelasin sejarah 100 tahun lalu Jadi ternyata dulu pemerintah tuh pengen nyiptain manusia raksasa yang super kuat Buat jadi kekuatan militer kan Sayangnya eksperimennya gak terkendali Dan malah jadi banyak manusia random Yang berubah jadi Titan pemakan manusia Yang ditakuti sekarang ini Shikishima ngejelasin Kalau musuh manusia tuh sebenernya bukan para Titan Tapi para pemimpin yang jahat Yang sebenernya punya rencana Mau jadi penguasa yang lebih kuat lagi Bahkan katanya kejadian dinding jebol waktu itu Sebenernya bagian dari rencana para pemimpin Supaya bikin masyarakat biasa pada ketakutan Kapten Shikishima ngajak Aaron Buat ngelawan para pemimpin yang jahat Kapten Shikishima juga nunjukin kalau dia punya beberapa pengikut setia Bahkan dia udah sempet nyolong beberapa stok senjata Sementara di sisi lain si jenderal pemimpin ternyata tetep nugasin buat ngambil senjata militer yang dibilangin Armin tadi Disitu Mikasa jadi keinget masa-masa dulu waktu semuanya baik-baik aja Eh di perjalanan pulang mereka disetop nih ya sama rombongan Aaron dan Shikishima Kapten Shikishima Kapten Shikishima ternyata mau ngambil alih senjata itu juga Dan katanya mau dipake buat nyerang para pemimpin Lagi-lagi dia berusaha ngeyakinin kalau musuh terbesar manusia tuh bukan para Titan Tapi para pemimpin yang jahat Aaron gak setuju dan jadi berantem kan nih sama Shikishima Sampai tiba-tiba gak disangka banget Shikishima nunjukin dirinya yang berubah jadi Titan Jadi Titan yang nyulik Aaron tadi tuh memang Shikishima Dia ternyata dulu disuntikin serum eksperimen juga Dan jadi senasib kayak Aaron Punya kemampuan bisa berubah jadi Titan Tapi masih punya kesadaran manusia Nah masalahnya Aaron tuh masih gak tau gimana caranya kekuatan Titannya bisa bangkit Jadi ya mau gak mau dia dan temen-temennya berusaha ngalangin Titan Shikishima Yang mau ngambil stok senjata mereka Sayangnya Titan Shikishima bener-bener sulit dikalahin Sampai akhirnya di situasi yang terpojok Aaron berhasil nih munculin wujud Titannya guys Yang memang bener-bener kuat Makanya bisa ngalahin Titan Shikishima Setelahnya Titan Aaron ngambil senjata peledak yang utama itu Mau ditempatin di bekas lubang dinding kan Sayangnya Titan Aaron kayak udah keabisan tenaga karena pertarungan tadi Nah tapi disitu Mikasa ngebisikin ngingetin janji Aaron dulu Yang ngebikin keadaan aman Dan nantinya mereka bisa ngeliat laut di luar sana Ngedenger itu kesadaran manusia Aaron akhirnya kembali Di saat mereka mau ninggalin tempat itu Eh tiba-tiba muncul nih ya si general pemimpin Yang ngajakin Aaron yang kuat buat ada di pihaknya Karena ternyata bener kata Shikishima Para pemimpin tuh jahat Cuma mentingin kekuasaan mereka doang Bahkan protistnya ternyata bener Titan kolosal yang muncul di awal cerita Ternyata sebenernya si general pemimpin yang punya niat jahat ini Sekarang mereka harus ngelawan Titan si general jahat kan Masalahnya kekuatan Aaron kan udah habis Tapi dia masih berusaha nyerang Sampai tiba-tiba muncul lagi nih ya si Kapten Shikishima Yang akhirnya nekat berkorban maju Dan bikin senjata peledak itu meledak Di dalam mulut si Titan jenderal jahat Titan itu berhasil dikalahin Dan seketika tercipta reruntuhan Dan Aaron yang terjatuh nih Berhasil ditangkep sama Mikasa Runtuhan itu berhasil nutup lubang di dinding terluar Sementara Aaron dan Mikasa sekarang berdiri di atas dinding kan Dari situ mereka ternyata bisa ngeliat Lautan yang selama ini mereka impikan Hati mereka bener-bener terasa damai dan bahagia Ya cerita Attack on Titan versi live actionnya Sampai disitu guys Gimana? Menurut kalian seru gak? Memang banyak beda sih ya sama versi animenya Tapi boleh lah ya seru banget ngeliat Titan-Titan yang serem Nah kalo kalian terhibur nih sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Lalu komen juga di bawah Kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye